Halo Assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk, langsung aja ke ceritanya sebelum itu bantu subscribe link dan komennya dulu, oke langsung ke ceritanya Wajah mereka langsung terpana dan mereka akhirnya tertawa pahit beberapa saat kemudian Xia Yu memandang Sun Er, yang menerkam pelukan Xiaoyan, dan kemudian melirik Xiaoyan, yang senyumnya seperti alkohol hangat, seperti orang mabuk yang baru saja minum anggur yang telah disimpan lama sekali Perasaan yang tidak diketahui dan agak tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya Di sisi lain dari galeri penglihatan, senyum tipis hadir di wajah Baizan, akhirnya menjadi gelap pada saat ini Kapan Sun Er menjadi begitu berani? Hanya karena seorang laki-laki Alis wanita muda berpakaian merah itu juga naik sampai hampir vertikal pada saat ini Albu kan karena lelaki tua di sampingnya menariknya kembali ketika dia melihat situasi Dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk bergegas dan dengan paksa menarik keduanya Yang saling menempel seperti lem Tangan Xiaoyan dengan erat melingkari pinggang yang lembut dan seperti pohon willow itu Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengindus rambut hitam wanita muda itu yang berisi aroma yang menyegarkan Karena dia mampu melakukan tindakan berani yang mengumumkan hubungan antara mereka berdua di depan umum Maka sebagai seorang pria, dia secara alami tidak akan memilih untuk mundur Setelah mereka berdua berpelukan selama hampir satu menit penuh Instruktor Luling yang berdiri di samping Akhirnya tidak bisa menahan tatapan panas yang menyandang mereka dari sekitarnya Dan segera memberikan batuk lembut Mendengar batuk Sun Er yang meringkuk di dedek Xiaoyan seperti burung kecil Akhirnya tersadar dan terbangun dari kebahagiaan dan kegembiraan Karena akhirnya bisa melihat orang yang sangat dia lewatkan dalam hatinya Segera perona pipi yang memabukkan melayang ke atas wajah yang elegan dan acu tak acu seperti lotus Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Xiaoyan dan menyusut di belakang Xiaoyu seperti tanaman pemalu Melihat sisi pemalu yang sangat jarang tapi cantik dari garis kecil ini Xiaoyan juga tertawa pelan Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah Instruktor Luling dan berkata dengan senyum canggung Maaf Instruktor Luling Kamu masih ingat bahwa aku adalah Instruktormu Instruktor Luling melirik Xiaoyan dan berkata dengan lembut Xiaoyan tertawa getir ketika dia melihat ekspresi dan sikapnya Dia tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini dia benar-benar membuat marah wanita ini yang karakternya selembut air Namun karena dia salah dia tidak membalas tetapi hanya mengeraskan kulit di kepalanya dan menerima kritik dan kemarahannya Luling jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak berbicara Anda benar-benar memiliki keberanian untuk melewatkan dua tahun pelajaran Apakah anda tahu berapa kali saya berbicara dengan akademik sampai bibir saya lelah karena anda Instruktor Luling berkata dengan marah Instruktor Xiaoyan bocah ini memang sudah berlebihan dengan masalah ini Namun dia berhasil tiba di sini tepat waktu hari ini dan bahkan mengalahkan sesama Maksubeng selama sumer dan dia dapat mempertahankan rekor tak terkelahkan di babak tersisa dari kompetisi kualifikasi Anda akan dipromosikan menjadi instruktur kelas kuan jika anda masih berpikir bahwa itu tidak akan mengurangi kemarahan anda belum terlambat untuk menunggu sampai dia selesai bertarung di semua babak kompetisi kualifikasi sebelum menghukumnya bagaimanapun sekarang dia telah tiba di akademi apakah kamu perlu khawatir tentang dia melarikan diri melihat Xiaomi yang tersenyum pahit dan tak berdaya Xiaoyu mungkin diam-diam bergumam kamu pantas mendapatkannya dalam pendengarannya tetapi kata-katanya dia berkata dengan mulut membantu Xiaoyan membebaskan situasi Xiaoyan menghela nafas menjadi hatinya ketika dia melihat bahwa Instruktor Luling untuk sementara memberikan kritiknya dia mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapan terima kasih kepada Xiaoyu yang terakhir bagaimanapun menghadiahinya dengan memutar matanya dan mendengus eh penentu sepupuk Xiaoyu setelah tidak melihatmu selama dua tahun kamu menjadi semakin cantik adakah yang berhasil merayu anda Xiaoyan mengabaikan ekspresi Xiaoyu dan bertanya sambil tersenyum Mengapa kamu peduli mendengar Nadia Xiaoyan yang sama seperti ketika dia masih kecil perasaan aneh segera muncul di hatinya pada saat yang sama kaki panjang miliknya terangkat sedikit seolah itu adalah refleks bersyarat bersiap untuk menendang di belakang Instruktor Luling Xiaoyu dengan ganas memotong Xiaoyan yang sombong dengan matanya saat ia menarik Sun R dan segera mengikutinya Xiaoyan membawa penguasa hitam yang berat dan mengikuti di belakang kelompok saat dia hendak keluar dari tanah terbuka langkah kakinya tiba-tiba berhenti ia sedikit mengernyit saat dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain arena di tempat itu berdiri seorang pemuda mengenakan pakaian putih yang terakhir menghadapnya dengan wajah gelap dan serius yang membawa tatapan yang dia mengandung permusuhan siapa orang ini dia nampak cukup kuat Xiaoyan menarik pandangannya dia merenung sedikit sebelum sedikit menggelengkan kepalanya kemudian dia berbalik dan dibawah banyak tetapan dia dengan cepat mengikuti Instruktor Luling dan yang lainnya yang akan keluar dari tanah terbuka begitu mereka memasuki rumah Instruktor Luling mengundang mereka bertiga untuk duduk secara acak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dia berkata dengan senyum tipis anak kecil aku benar-benar tidak percaya Anda telah benar-benar meningkat begitu cepat selama dua tahun ini saya hanya beruntung Xiaoyan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum bupakan saja aku tidak akan berbicara dengan lidahmu yang fasi itu karena anda telah datang ke akademi dan saya telah memasukkan nama anda ke kompetisi kualifikasi akademi dalam dalam dua hari kedepan anda dan Sun R harus bertahan dan memasuki 50 kesar dengan begitu anda akan dapat memperoleh kesempatan untuk memasuki akademi dalam untuk berlatih bagi saya saya juga akan dipromosikan dari instruktur kelas kuang menjadi instruktur kelas kuang apa untungnya masuk akademi dalam Xiaoyan bersandar di kursinya dengan 10 jari bersilang di depannya saat dia bertanya mata instruktur roling menatap tajam pada wajah muda yang tersenyum beberapa saat kemudian dia tiba-tiba menghala nafas dan berkata sepertinya mengambil cuti dua tahun memang baik untukmu bagian mana dari saat ini anda masih memiliki kepolosan dari kota hutan saat itu dengan satu pandangan sekilas pada anda tidak seorangpun akan memperlakukan anda sebagai seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun siyawayan tersenyum tanpa bicara dia memang mengalami terlalu banyak hal selama dua tahun ini beberapa pasang surut juga semakin memantapkan dan menstabilkan karakter tenang yang telah dipersiapkannya sejak usia muda akademi jia dan dibagi menjadi akademi dalam dan luar akademi luar adalah tempat yang saat ini kita tinggali siswa baru yang kami rekrut dari benua semuanya akan berlatih di akademi luar sampai kekuatan mereka mencapai tahap tertentu mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam tahunan selama mereka bisa masuk ke dalam 50 besar mereka akan dapat memperoleh kualifikasi untuk masuk ke akademi dalam saya melihat bahwa kekuatan anda saat ini kemungkinan sekitar dadau sikan instruktur roling tiba-tiba menatap sewayan dan bertanya ketika dia mendengar pertanyaan instruktur roling siawyu melirik sewayan dengan heran harusnya hanya memiliki kekuatan dosi bintang lima orang ini telah menjadi dari dadau si setelah pergi selama dua tahun bukankah kecepatan kemajuan ini sedikit terlalu cepat iya nih siawian mengangguk sedikit dibawah tatapan kaget siawyu kamu memang makhluk abnormal yang bisa dibandingkan dengan gadis ini Sun R instruktur roling bergumam menurut aturan aku juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang masalah akademi dalam namun karena dapat disebut inti sebenarnya dari akademi jia nan itu akan memiliki area yang sulit dibandingkan dengan akademi luar ini hanya akan menguntungkan anda jika anda bisa masuk baiklah aku akan melakukan yang terbaik siawian melebarkan tangannya dan berkata sambil tersenyum dalam perjalanan kesini dia telah mendengar tentang yaulau yang menyebutkan akademi dalam sekarang dia memiliki kesempatan untuk memasukinya saya dia secara alami tidak akan keberatan dengan kekuatanmu kupikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk masuk ke dalam 50 besar asalkan kamu tidak bertemu beberapa orang seperti Baisan dan penyihir kecil instruktur roling juga menghela nafas lega ketika dia melihat siawian menganggukan kepalanya sambil melanjutkan Baisan penyihir kecil saya sepertinya telah mendengar nama kedua disebutkan oleh instruktur dua tahun lalu siawian mengulangi kedua nama ini di mulutnya ketika dia tersenyum suaranya menghilang Baisan itu adalah salah satu tokoh paling menonjol di akademi luar jianan ekademi selama dua tahun tahun ini dia tampan dan memiliki kekuatan besar sejumlah siswa perempuan yang tidak dikenal juga menjadi tergila-gila padanya Selain itu ia tampaknya juga menjadi salah satu orang yang merayuk Sun R bahkan jika saya tidak memberitahu Anda dia akan datang dan menemukan Anda cepat atau lambat instruktur roling menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang menyenangkan siawian menggelengkan kepalanya tak berdaya adapun penyihir kecil itu dia adalah cucu dari wakil kepala sekolah latar belakangnya tidak sederhana ini bersama dengan bakat pelatihannya yang menakutkan yang tidak lebih lemah dari milikmu serta wakil kepala sekolah secara pribadi mengajarinya aku berpikir bahwa kekuatannya mungkin sedikit lebih besar daripada kekuatan Baisan karena gayanya yang mandiri dan istimewa dalam melakukan berbagai hal serta kecantikannya ia juga memiliki cukup banyak orang yang mengejarnya di dalam akademi namun tampaknya dia tidak memiliki banyak minat pada pria sebaliknya dia sangat menyukai wanita dengan temperament Sun R dan bakatnya dia adalah target alami yang diinginkan penyihir kecil karena itu penampilanmu juga harus menyebabkan dia merasakan permesuhan terhadapmu instruktur Wolling mengeluarkan batuk saat dia berkata dengan wajah agak merah ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit aneh ketika dia mendengar ini dia memiringkan kepalanya dan menatar Sun R yang sama tak berdaya sebelum mengatakan dengan cara yang menunjukkan dia tidak bisa tertawa atau menangis menangkap pria dan wanita Sun R mengikuti cara Xiaoyan dan merentangkan tangannya menunjukkan bahwa dia juga tidak punya pilihan mengenai masalah ini dia telah menjaga profil yang cukup rendah selama dua tahun ini dia bahkan menyerah memasuki kompetisi kualifikasi akademi dalam sekali karena Xiaoyan ah memang ada lawan dimana-mana Xiaoyan menghela nafas dengan lembut dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata kepada instruktur Wolling namun demi instruktur Wolling dipromosikan aku akan melakukan yang terbaik untuk masuk dalam 50 besar itu bagus anda harus beristirahat disini hari ini ini adalah tempat dimana saya tinggal biasanya Sun R dan UR juga tinggal disini bersamaku mulai besok dan seterusnya orang-orang kuat dari kompetisi kualifikasi semua akan muncul ketika waktu itu tiba anda akan memiliki garis dasar kekuatan lawan-lawan ini instruktur Wolling berdiri melambaikan tangannya dan menginstruksikan Xiaoyan tersenyum dan menganggup di ruangan yang sunyi yang dipenuhi rak buku tujuh laki tua duduk di kursi di sekitar meja bundar duduk di antara mereka adalah pria tua yang telah berbicara dengan wanita muda berpakaian merah kembali di tempat kompetisi sebelumnya dari kinya yang setenang sebelumnya orang bisa melihat bahwa kekuatan dan posisinya yang sebenarnya kemungkinan tidak rendah lagi pula seorang laki tua biasa tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di ruang pertemuan ini yang mengutuskan masalah besar dan kecil di dalam akademi pada saat ini pria tua itu yang disapa oleh wanita muda berpakaian merah sebagai wakil kepala sekolah perlahan-lahan meletakkan dokumen di tangannya ratapannya melihat sekali kesekeliling ruangan dan berkata dengan senyum tipis kesiawayan ini memang bukan orang biasa dia bersaing dengan sekta awan berkabut dari kerajaan Jiama dengan kekuatannya sendiri dan bahkan secara langsung membunuh Do Wang yang kuat sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari tangan Do Song catatan pertempuran ini adalah sesuatu yang bahkan parasiswa Tok di akademi dalam pun akan mengalami kesulitan untuk dicapah ketika mereka mendengar kata-kata itu keluar dari mulut laki tua itu kejutan melintas di wajah keriput dari beberapa lelaki tua di sekitarnya ini adalah informasi mengenai kesewayan Anda semua bisa melihatnya sendiri wakil kepala sekolah menjentikan jarinya dan informasi di depannya secara otomatis ditembak ke arah orang-orang tua di bawah jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja beberapa saat kemudian dia mendengar kaget bahwa orang-orang tua itu yang telah selesai membaca informasi dipancarkan secara bersamaan dia tersenyum ketika berkata potensinya sangat besar namun hubungannya dengan mistik cloud set telah memburuk terlalu banyak dan pada dasarnya tidak dapat dimediasi potensinya memang sangat besar jika kita merawatnya dengan baik dia mungkin akan menjadi orang kuat lain di puncak seorang pria tua berjubah abu-abu dengan lembut berkata kita tidak perlu terlalu khawatir tentang mistik cloud set dengan hanya satu dosong mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun kepada kita akademi jianan sinar matahari yang hangat dan redup menyebar dari langit keesokan paginya menyusul lambatnya terbitnya sinar matahari yang menyilaukan di cakrawala akademi yang sunyi malam itu sekali lagi dipenuhi energi pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berulang kali berkerumun keluar dari seluruh akademi tujuan mereka sangat jelas itu adalah stadion besar di tengah-tengah akademi kompetisi kualifikasi dua hari ini tampaknya menjadi acara akbar tahunan di akademi jianan mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi adalah semua orang yang termasuk dalam kelompok luar biasa selain itu kompetisi kualifikasi tahun ini masih melibatkan syoksun air baisan serta wanita muda berpakaian merah yang termasuk orang-orang paling berprestasi di akademi tentu saja selain ketiga ini akademi jianan besar masih memiliki beberapa pesaing luar biasa lainnya diantara mereka shoyan yang mampu mengalahkan lawannya dengan menggunakan metode gaya blitz krigit meskipun baru saja tiba secara alami adalah orang yang menjadi fokus perhatian selain itu hubungan intim yang ada antara dia dan sun air yang dilihat oleh siswa laki-laki yang tak terhitung jumlahnya sebagai dewi di hati mereka selanjutnya menyebabkan banyak orang menggertakan giginya ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri setelah mencuci dirinya hanya di dalam rumah xiaoyan bersama dengan instruktur roling sun air dan xiaoyu berjalan keluar dari rumah bersama setelah itu mereka berjalan menuju stadion sebagai orang yang menjadi fokus perhatian di akademi ada banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengandung berbagai jenis emosi ditembak selama perjalanan menyebabkan dahik xiaoyan merasa mati rasa melihat ekspresinya yang tak berdaya sun air di sisinya juga tidak bisa menahan tawa pelan senyumnya yang elegan dan hangat seperti lotus langsung menyebabkan suara orang menelan air liur terdengar dari kedua sisi jalan di bawah tatapan panas yang terik kelompok itu melanjutkan dengan segera kelompok xiaoyan berjalan ke stadion yang sudah penuh sesak dengan orang-orang setelah itu mereka berjalan menuju tempat duduk yang telah ditentukan dengan sun air dan xiaoyan pasangan ini yang menarik perhatian tatapan seluruh stadion secara alami langsung dialihkan kepada mereka setelah duduk di kursi yang ditunjuknya alis ke siau yang tiba-tiba bergerak ketika berbicara dengan sun air dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah galeri yang melihat di seberang di tempat itu yang merupakan lokasi melihat yang sangat baik Baishan berpakaian putih berdiri sambil memegang kedua tangannya melihat tatapan xiaoyan memandang ke atas sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang samar telapak tangannya ada di pagar pembatas di depannya dan jarinya melakukan tindakan memprovokasi yang sangat tidak jelas terhadap xiaoyan terima kasih sudah menonton lanjut di video selanjutnya jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax